Intro Halo Dikadi Kali ini ada Ciyo si domba kecil yang akan meramaikan cerita Kak Emily lho Yuk simak cerita Kak Emily Intro Intro Di sebuah hutan hiduplah seekor domba putih yang kecil yang bernama Ciyo Dan merasa sangat kesepian sekali Aduh setiap hari seperti ini lagi, seperti ini lagi Aku gak punya teman Aku kan ingin sekali punya teman untuk tempat cerita bisa diajak main Tapi kenapa gak ada yang mau main sama aku ya Bosan Lalu dari semak-semak tiba-tiba terdengar suara Shhh Hei domba Ah ular Ya ampun aku terkejut Shhh Pasti kamu kesini mau main sama aku kan Hah main sama kamu Yang benar saja aku bermain sama kamu Ya tidak lah Seekor domba kecil jadi teman aku Hah lalu kamu kesini mau ngapain Hah aku kira kamu mau jadi teman aku Hei domba Aku sedang lapar sekali Sudah tiga hari aku belum makan Kok kan Wah lalu apa hubungannya sama aku Aku juga belum makan kok Kita mau makan barang Hahaha Dasar kamu domba Kamu itu pola sekali sih Aku itu kesini mau makan kamu tau gak Hah Kamu mau makan aku Aduh ular Jangan makan aku Aku itu cuma domba kecil Dan gak mungkin kenyang kamu kalau makan aku Ya biarin saja Yang penting hari ini aku itu bisa makan Dan tidak kelaparan lagi Eeeh ular Jangan deh jangan Soalnya dagingku itu hanya mengotori mulutmu saja Percuma kamu makan aku Hah habis tidak ada hewan lain disini Hanya ada kamu dan aku Hahaha Dan aku sekarang akan makanmu domba Tunggu Tunggu jangan Jangan ular Jangan Aku masih mau hidup Ayo sini Kemari domba Tolong 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 aku jangan Tolong Setelah domba berteriak keras sekali Akhirnya domba dan ular merasa ada hewan besar yang datang Hei ular Oh Ada apa kamu gajah Kamu pasti kesini mau makan domba kan Enggak Lalu apa urusannya juga sama kamu Aku kan sedang lapar Tidak bisa Kamu tidak bisa makan domba karena domba adalah temanku Oh Tapi aku sedang lapar Baiklah Kalau misalnya kamu mau makan domba Kamu harus mengalahkanku Mengalahkan Mengalahkan apa Kamu jangan pura-pura jadi pahlawan kesiangan gajah Hah Memangnya aku mau membela domba Karena domba itu adalah temanku Kalau misalnya kamu mau makan domba Kamu harus bisa mengalahkanku Bagaimana caranya dan mengalahkan apa Baiklah Kamu besok harus datang ke ujung hutan untuk memenangkan pertandingan yang akan aku laksanakan Kalau kamu menang kamu bisa makan domba sepuasmu Tapi kalau kamu kalah Kamu tidak boleh mengganggu domba lagi Kamu ini Baiklah kalau begitu Baiklah kalau begitu aku pasti bisa mengalahkanmu gajah Hah Hah Yang benar saja Ya sudah Sekarang kamu boleh pergi dari sini Oh Ya ya Dasar gajah bawang Eh Gajah Gajah Makasih ya Kamu sudah menyelamatkan aku Wah domba Kamu jangan gr dulu Belum tentu besok aku menang Kalau misalnya aku kalah Kamu kan dimakan sama ular Gajah Tapi aku yakin kok Kamu akan baik sama aku Kan tadi kamu bilang Kamu itu temanku Oh Tapi bisa saja aku kalah Lebih baik sekarang kamu pulang dan berdoa Supaya besok aku bisa memenangkan pertandingannya Baiklah Itu sudah pasti Oh iya Perkenalkan Nama aku Cio Aku adalah seekor domba putih yang kecil di hutan ini Oh iya iya Cio Nama aku adalah Ciko Baiklah Kalau gitu aku akan manggilmu gajah Oh Hah Yaudah Kalau gitu aku pulang ya Terima kasih gajah Hah Mana ya ular itu Jangan-jangan si ular takut Hah Gajah Tapi kalau misalnya ular itu gak datang Aku gak jadi dimakan Baguslah kalau gitu Aku bisa tenang Tapi kita tunggu saja domba Sebentar lagi mungkin ular itu datang Hah Ya sudah deh Hai kawan-kawan Akhirnya kamu datang juga ular Aku kira kamu tidak berani melawan aku Hei enak saja gajah Aku pasti beranilah melawan kamu Buktinya aku berani datang Lalu apa yang bisa aku menangkan supaya aku bisa memakan domba ini Gini Jadi aku ini punya dua buah apel Dan kita harus lomba Kalau misalnya kamu bisa menghabiskan apel terlebih dahulu Maka kamu menang dan bisa mendapatkan domba Tapi kalau misalnya kamu kalah Dan apel itu lebih cepat aku yang memakannya Maka kamu yang kalah dan kamu tidak boleh mengganggu domba lagi Hah Bagaimana bisa aku makan apel Kamu enak Punya belalai dan gigimu besar-besar Pasti kamu menggunakan belalai untuk mengambil apel Lalu kamu telan begitu saja Karena mulutmu kan juga besar gajah Hah masa kamu segitu saja menyerah si ular Hah katanya mau makan domba Tapi aku ajak lomba kamu takut Hah tapi kan mustahil Aku kan hanya memiliki lidah kecil Lagipula taringku juga kecil Pasti sulit sekali Ya terserah kamu Kalau misalnya kamu tidak mau Makan domba ini ya sudah Hah oke 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 aku bisa mengalahkanmu Kalau gitu aku yang akan menjadi jurinya ya Sekarang aku akan kasih satu apel ini untuk ular Dan satu apel ini untuk gajah Ayo siap-siap ya teman-teman Satu Dua Tiga Susah sekali makan apel ini Hahaha Ular lihat gajah saja sudah menelan apel itu habis Hahaha Ular kamu itu gimana sih Katanya kamu bisa mengalahkan aku Tapi buktinya kamu itu lambat sekali untuk makan apel Masa apelnya belum dimakan Hahaha 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 Oh kamu curang Karena kamu punya mulut besar Apelnya langsung ditelan sama kamu Oh tidak juga kok Itu kan karena kamu tidak mampu saja memalukan aku Kalau gitu kamu sudah kalah Dan sekarang kamu boleh pergi dari tempat ini Dan tidak boleh mengganggu domba lagi Mengerti kamu ular Uuuuuh Gimana sih masa aku kelaparan lagi Hahaha Sudah ular kamu pergi sekarang Haduh Ular ini sudah memakan apelnya sedikit Dibuang sembarangan lagi Sebentar ya gajah Gajah terima kasih ya Kamu sudah menolong aku Aku tidak jadi santepan ular jadinya Oh kamu ini aku kan sudah seharusnya membeli hewan yang lebih kecil dari aku Eh jangan sembarangan kamu Aku emang kecil Tapi sebenarnya aku jagoan tau Jagoan dari mana sama ular aja takut Oh iya Gajah kamu mau kemana hari ini Aku sekarang mau mencari makan Aku boleh ikut gak Oh ngapain sih Aku tidak suka diikuti Apalagi sama seekor domba kecil seperti kamu Ya gajah Tapi kan aku mau bermain sama kamu Aku tidak punya teman Sudah kamu main sendirian saja disini Tuh main sama apel Iya masa aku main sama apel Aku ikut kamu ya gajah Tidak sudah 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 pergi Ah ikut ah ikut Hai adik-adik Sesama hewan saja mau saling membantu Kalian juga begitu ya sama teman-teman kalian Kak Emily pamit dulu adik-adik Dadah Dadah Terima kasih telah menonton!